Terima kasih Nama saya Faryal Zami Kali ini kita akan belajar untuk data mining Kita nanti paling tidak maksimal sejam kita akan main pakai Google Meet Kalau ternyata nanti agak lebih mungkin beberapa kali kita akan lebih sejam lebih sedikit Mohon dimaklumi karena tujuan saya itu membuat teman-teman memahami data mining Karena entah nanti teman-teman masuknya ke PPSI atau masuk ke e-business itu tidak ada masalah Yang penting teman-teman sekalian sudah dapat ilmunya Kemudian barangkali kalau dari proyek kita Yang nanti kita buat bisa dibuat untuk skripsi Atau mungkin frameworknya kerangkanya bisa buat skripsi juga tidak apa-apa Nah kemarin kita coba untuk kelas yang semester lalu Karena ada data mining juga kita coba proyek Ternyata juga sebagian besar bisa dan beberapa bisa digunakan untuk skripsi Ya untuk e-business data science seperti itu ya Oke yang kita butuhkan nanti teman-teman memakai Excel sama rapid miner Di sini rapid miner Teman-teman bisa download dulu Tapi harapan saya itu nanti pertemuan ini kita main pakai Kita teori kemudian nanti ada latihan pakai rapid miner Tapi rapid miner itu biasanya kemarin kita coba itu maksimal 15 menit sampai setengah jam itu sudah bisa Teman-teman nanti bisa download rapid miner Atau get start Kemudian pakai yang rapid miner studio di sini Nanti tinggal download Nah disesuaikan dulu untuk yang komputer yang versi-versi lama Itu biasanya bisanya pakai versi 8 atau versi 7 Cuma kalau komputer yang agak bagus bisa Nah ini kan kita daftar dulu ya Jadi konsepnya ini kita teori Kalau nanti ada waktu kita langsung praktek Atau mungkin besoknya praktek Atau kemungkinan dua-duanya teori prakteknya Minggu ini teori semua prakteknya besok Seperti itu minggu depannya Jadi fokus kita hanya di rapid miner dulu Nanti kalau ternyata ada waktu sisa agak banyak Nanti kita akan belajar pakai Python Python-nya pun nanti juga Nanti saya kasihkan codingnya teman-teman bisa nyoba Kalau nyoba nanti teman-teman bisa pakai collab Kalau teman-teman bingung tinggal aja google collab Seperti ini Nah disini nanti ada beberapa Kalau ini pakai Python Kalau misalkan komputer teman-teman agak kurang bagus Misalkan seperti itu Misalkan komputernya kurang bagus Bisa menggunakan cloud-nya google Cuma efeknya cuma satu Kita harus koneksi internet terus Seperti ini Nanti akan ada Apa Ini dan lain-lain Seperti ini Tapi nanti Kalau kita sudah selesai dulu Ini pun bisa pakai rapid miner sebenarnya Cuma Kalau ini kan Di sini buat Setting data dan lain-lain Jadi harapannya nanti teman-teman Dari Pak Kaprov disendiri Dan dari kami Dari tim data mining Teman-teman kalau misalkan ini yang mengambil skripsi itu Bisa menjelaskan data seperti ini lebih lanjut Seperti itu Oke Untuk akses bisa teman-teman ke Kulino Ini rapid miner account Kemudian klik download ya Klik download Kemudian teman-teman bisa cari yang Windows 32 atau 64 Kemudian kalau misalkan Ternyata tidak support Tidak bisa Tinggal klik yang versi berapa Ini kan 97 ya Berarti teman-teman langsung ditembak ke 9-0 dulu Kalau tidak bisa baru seri 8 Saya tidak menyarankan versi 7 ke bawah Karena beberapa tampilannya nanti baru berbeda Seperti itu Kita pakai rawinan studio juga Seperti itu Untuk kontrak kuliah Sama Di sini kita pakai Kontrak kuliahnya Agak ada perbedaan dengan yang kemarin Karena ini kelasnya adalah Mana kita Ke 6 ini ya 0304 Ini Jadi Kalau yang teman-teman yang belum masuk ke data mining Ini grupnya Kemudian boleh tanya saya langsung Kalau Kemaleman ya saya jawabnya besok pagi Kemudian Untuk hari Kamis linknya pasti ini Untuk Jumat linknya pasti ini Jadi saya sudah setting untuk ini Jika yang pengen live stream Pak saya tidak bisa connect Saya tidak punya google Apa itu namanya Tidak punya Untuk kulino Kita untuk absensi Pengumpulan tugas Dan beberapa diskusi Kemudian bisa Kita WA group Misalkan ada yang tanya Kalau tanyanya umum Bisa langsung tanya ke grup Tidak perlu tanya di privat Karena Biar teman-teman bisa saling baca Kemudian teman-teman Saya harapkan install rapid manner 809 ke atas Kemudian kita nanti ada Project data mining Kehadiran dan keaktifan Saya anggap sebagai 10% Karena Kalau cuma nulis hadir Saya tidak absen ya Dan TU juga tidak absen Tapi kalau teman-teman Ngasih feedback Seperti kelas-kelas yang lain Akan dinyasuhkan sebagai kehadiran Loh Pak Saya cuma nulis hadir Tapi kalau di TU Ditulisnya Absen ya Pak Ya tetap Nanti kan saya ada Absensi sendiri ya Ada kehadiran keaktifan ini Kemudian tugas Tugas-tugas Entah saya ngirim Disuruh buat makalah Atau suruh buat apa Dan ada tugas akhir Itu yang project akhir itu Nanti nilainya 30% Kemudian ujian tengah semester Nilainya 30% Kemudian Ujian akhir semester Nilainya 30% Biasanya itu nanti Tugas akhirnya itu akan ngumpul Jadi kalau sudah ngerjain tugas satu Nanti tugas dua Tugas tiga Itu jadinya satu Seperti ini Kemudian teman-teman bisa buka RPS data mining Jadi akan tahu Kira-kira maksudnya kemana Kemudian teman-teman bisa ngambil Untuk hari ini Kita langsung materi Karena biasanya kan kontrak kuliah aja Tapi ini kita enggak kontrak kuliah Langsung pengenalan data mining Kemudian nanti sampai akhir Nanti ini sudah Tadi belum selesai Kita masukkan semua Tapi nanti Kita bisa masuk sampai akhir Seperti itu Baik Kita mulai Ini sambil jalan Kita mulai ke finder Topik pengenalan data mining Oke Sebelumnya Ini ada 233 ya Jadi silakan teman-teman Di course Untuk absensi ya Presensi seperti ini Klik Presensi dihitung Jika mau feedback Sesuai pertanyaan Sama seperti Kelas Di Yang lain Maaf agak lambat Kemudian di penerapan data mining Klik Teman-teman Saya minta untuk Ngeklik di reply Di reply Pak batasnya kapan sih pak Kalau saya mau Mbak Lesi ini Maksimal 2 hari Karena Kadang itu TU Mau masukkan Absensinya adalah Di hari Senin Nah masalahnya Kalau teman-teman Ini hari Kamis ya Teman-teman bisa Masih feedback Di hari Jumat Atau di hari Sabtu Yang di hari Jumat Maksimal hari Minggu Karena biasanya Senin Semuanya di roll up Akan di cek Satu-satu Sama TU Biasanya per 2 hari Tiap 2 hari Nanti masih TU akan Melaksikan absensi Seperti itu Jadi nanti teman-teman Tinggal klik reply Terus jawab Pengenalan data mining Kira-kira data mining Bisa diterapkan Dengan cara apa Baik Ini kita postpone dulu Nanti kita pakenya ini RapidMainer Studio Ini ada Templatenya Nanti kita pakai Yang mudah dulu Seperti itu Kemudian Kita pakai Introduksi Data mining Penyusun data Penyusun data mining Ini adalah Saya, Pak Fuji Pak Ruri Pak Ava Dan gue Erika Sebagian besar Dari punya saya Tapi Sebagian besar materi Dari saya Sama Pak Fandi Pak Fuji Pak Ruri Nanti akan Melakukan Beberapa update Jadi mungkin Ada versi terakhir Nanti tetap saya update Di Polino Jika ada Dikira dari Pak Fuji Sama Pak Ruri Mungkin merasa Materinya ini terlalu Ke TI Teknik Informatika Tapi saya harapkan Ini tidak terlalu Ke sana Oke Daftar Pustaka Yang kita pakai Buku ini Kalau teman-teman Mau download Juga tidak apa-apa Kalau dari sini Sudah saya komplitkan Di PPT ini Ini adalah Tahun ke-2 saya Ini berarti Tahun ke-3 saya Mengajar data mining Semoga materi-materi yang kemarin Yang agak susah dibaca Dengan ada perubahan ini Bisa lebih Bisa dipahami Oke Konsep pembelajaran ini Kita bisa mengetahui Konsep dasar Tujuan dan penerapan Data mining Kemudian ilmu-ilmu Yang terkait tentang Data mining Kemudian pengenalan awal Tentang metode data mining Yang dapat dipakai Di dunia nyata Kemudian pengenalan awal Tentang data Dan seterusnya Oke Maaf Kemudian apa itu Data mining Nah di sini teman-teman Bisa lihat Ada Kita itu selalu Memprofusi data Oleh data finansial Misalkan Teman-teman kan Dari covid ini Kelihatan ada data saham Misalkan kita teman-teman Bisa buka di Finansial Yahoo Ini Teman bisa klik Finance Yahoo Finance Ini sambil jalan Kemudian ada data kesehatan Misalkan saya mau memprediksi Yang sakit Demam berdarah itu Berapa Seperti itu Kalau bisa juga Covid ini yang meninggal Berapa data Ini berapa Seperti itu Kemudian teman-teman juga bisa Membuat Untuk memprediksi data Untuk pertandingan Misalkan Oh kira-kira itu Besok itu yang menang apa Teman-teman yang mungkin Mencinta bola Baik teman-teman Cowok atau cewek Yang suka lihat Pertandingan sepak bola Itu kan Oh nanti MU melawan Liverpool misalkan Karena teman-teman Sering melihat MU sama Liverpool Bisa mengira-ira Bisa mengira-kira Oh Alah paling nanti MU galah kok Mainnya gak bagus Atau mungkin Liverpool sama Arsenal Oh ini Arsenal itu Di putaran ke Mau tengah Biasanya Arsenal itu Bagusnya di awal Seperti itu Itu kan kita bisa Melakukan prediksi Seperti itu Kemudian kita juga Di Pemprotisi data Data pertandingan ini Juga kita bisa lihat Oh Biasanya itu Cristiano Ronaldo itu Endurance-nya Bisa lama Tapi dia gak bisa Ke belakang Seperti itu Kemudian bisa ngecek juga Cuaca Misalkan teman-teman Lihat Oh Beberapa hari ini Hari ini Misalkan jam sekian Kok panas Berarti kemungkinan nanti malam adalah hujan Seperti beberapa hari kemarin ya Kita ada badai El Nino Seperti itu Kemudian kita juga bisa Melihat traffic pattern Kalau teman-teman yang Cuka Traveling Atau jalan-jalan naik motor Atau kendaraan pakai Teta Itu kan ada tulisan merah Itu kan Oh Kalau jam sekian itu Biasanya nanti merah Nah kita nanti arah Ke mana Kemudian bisa pakai sensor network Ini yang nanti dikembangkan Nanti sama Udinus Misalkan Oh hari ini Bulan ini itu kita mau panen apa Naruh pupuk kemana Jadi sensor itu melihat Dari tanah Dari kontur tanah Cuaca dan lain-lain Pakainya sensor Namanya kalau teman-teman Mau masuk itu namanya IOT Internet of Things Kemudian bisa pakai e-commerce E-commerce itu Kita misalkan Pembelian Misalkan saya lagi Suka-suka Buka Barang Misalkan mainan ya Mainan Power Ranger Misalkan Nanti akan diberikan Deskripsi mainan yang lain Seperti itu Dan kita juga bisa Memproduksi data Seperti ini Seperti itu Kemudian Kenapa data mining Dari commercial view pointnya adalah Banyak data dikumpulkan Dan disimpan Teman-teman Pasti semuanya akan di-record Seperti itu Kemudian ada web data Facebook punya miliaran data pengguna Kemudian Pembelian di supermarket Atau minimarket Atau e-commerce Misalkan di Tokopedia Beli-beli Sopi dan lain-lain menerima jutaan visit per hari Termasuk juga Alphamart Itu mempunyai data konsumen Misalkan teman-teman Punya member Alphamart Terus sering beli Apa Sering beli Susu Misalkan Susu apa itu Ultramilk Nanti akan Kadang-kadang itu akan dikasih bonus Seperti itu Mungkin Packaging Misalkan kalau beli Citato Gratis Indomilk Seperti itu Seperti itu ya Ultramilk Kemudian Kenapa data mining Karena komputer harganya semakin terjangkau Kalau teman-teman lihat Ini kan Tadi ya Ini mana Kita bisa cek Ini kalau Data finansial Ini kan ada stock market Dan berapa Kita bisa prediksi Kita Insya Allah Bisa prediksi Kira-kira itu Besok itu harganya naik Atau turun Dan sebagainya Jadi kalau ini namanya regresi Kemudian harga komputer murah Kenapa Karena Misalkan teman-teman pakai Apa tadi Di sini Komputer harganya semakin terjangkau Misalkan kita pakai NVIDIA 3080 Versus 2080 Ti Misalkan Ini yang lagi ramai kemarin Harga Proses Apa maaf Harga EGA Untuk 2080 itu Hampir sekitar 12 jutaan Sementara yang 3080 itu Sekitar 6 jutaan Harganya separuh sendiri Jadi Semakin murah Alatan komputer kita Jadi dari I7 I8 I7 I9 Atau AMD Ryzen Dan lain-lain Itu semakin murah Jadi kita lebih enak Buatnya Oke Kenapa Oke Kemudian ada persaingan dari komputer Yang semakin kuat Contohnya seperti ini Alfamat Ada toko Ada toko Alfamat Teman-teman bisa lihat Di Alfamat itu Jarak berapa meter itu Pasti ada Indomaret Seperti itu Terus kemudian itu baru Indomaret ya Barangkali nanti Alfamat juga ada buka lagi Sebelahnya Alfamat sendiri Kurang dari 20 meter 50 meter itu kan Jadi gak sehat ya Nah disitu Kadang-kadang Ada persaingan dari komputer Yang semakin kuat Contohnya lagi Misalkan Ada yang buat Saya ini lagi di Toyota Misalkan Misalkan Persaingan Kita udah Ada Mobil Toyota Ini apa ya Namanya ya Satunya Itu mungkin Corolla Hatchback Misalkan Nah nanti Mitsubishi akan keluarkan Jadi ada persaingan Jadi kalau kita gak kepingin kalah Ya kita harus kompetitif Seperti itu Kenapa data mining Kalau dari komersial Komersial itu adalah Sama dalam membuat Sebuah sistem informasi Termasuk data mining Sistem informasi Adalah Meningkatkan Penjual Meningkatkan keuntungan Dan mengurangi biaya Seperti itu Sama Untuk Scientific Point Data ini Untuk Apa Kemaslahatan Orang banyak Seperti itu Misalkan dari Dia masuk Siapa yang masuk Kemudian Data dikumpulkan Dan disempatan yang tinggi Misalkan ini FMRI data From pain Jadi kepala kita itu Otak kita bisa di scan Dan misalkan Apa Kayaknya teman-teman Mungkin pernah dengar Elon Musk Yang punya Tesla itu Mau buat Neuralink Jadi biar nanti Teman-teman bisa Komputer Otaknya bisa Terkoneksi dengan komputer Nah FMRI ini Untuk kesehatan Misalkan Oh Kalau kira-kira dia mau Epilepsi Atau kejang Atau mungkin dia mau Stroke dan lain-lain Itu kita bisa Bisa langsung tahu Seperti itu Termasuk dari penelitiannya Dari Prof Rian di ITS itu Dia bisa ngecek Dia memoto Foto Otak Gembar otak Kemudian dicek Apakah orang ini Nanti itu Kena sakit stroke Level berapa Terus kemudian Cara Cara memperbaikinya Bagaimana Seperti itu Apa yang harus dipotong Dan lain-lain Kemudian ada Sky survey data Dari sini kita akan lihat Kenapa data mining Pake scientific viewpoint Jadi kadang-kadang kan Sama Pak Elon Musk yang punya Tesla Juga pengen ke Mars Dia harus juga ngeceki Apakah ada meteor Yang mau datang Atau Apa itu namanya Matahari kita Yang lompat-lompat Mengeluarkan Semburan flare Itu lain-lain Dan sebagainya Kemudian Kita bisa Game expression data Dari skype Point ini Misalkan penyakit Covid ini Kan Resusnya Pake RNA Nah Kalau kita Nggak segera Pake komputer Yang cepat Untuk memprediksi Kita juga Nggak tahu Nanti cara Pembuatan Vaksinnya Bagaimana Kemudian ada Surface Temperature Pada bumi Jadi kita tahu Nih Oh Kayak Ini kan Kayak BMKG Oh Kalau ada angin Arah ke sini Berarti kemungkinan Nanti malam hujan Seperti ini Nah Data mining Membantu ilmuwan Termasuk kita Untuk dalam Menganalisis dataset Dataset itu Kumpulan data Yang sangat masif Secara otomatis Kemudian dapat Merumuskan Dan membuktikan Hipotesis Misalkan Kalau kita punya Covid ya Misalkan Orang yang Apa Pake Orang yang di rumah Itu apakah Lebih rentang Kena Covid Atau enggak Itu kan Kita bisa Cek untuk hipotesanya Seperti itu Ya data mining Bisa membantu Menyelesaikan masalah Bisa meningkatkan Kesehatan Dan mengurangi Biaya Sama Kemudian Memprediksi Perubahan iklim Kemudian Menemukan alternatif Atau sumber energi Misalkan Teman-teman Mungkin Orang tuanya Atau teman-teman Sendiri Merasakan Bayar listrik Agak mahal Misalkan Wah kenapa Saya enggak pake Ini aja Tenaga surya Nah teman-teman kan Tapi daerah saya Itu cocok apa enggak ya Kalau cuma Mengira-ngira itu Kan kemungkinan Enggak bisa ya Tapi kalau teman-teman Bisa melihat data Arah matahari Jam-jam sekian Itu kan teman-teman Bisa ngecek Kira-kira itu Saya solar cell-nya itu Berapa Meskipun solar cell itu Enggak Keluarannya Enggak bisa 100% Paling cuma Bisa nyimpannya itu Paling cuma Dapatnya sekitar 20-30 Tapi paling enggak Mengurangi biaya Dari listrik Seperti itu Kemudian Kemudian Sama Mengurangi Kelaparan Dan kemiskinan Dengan meningkatkan Produksi Agriculture Ini yang Sedang dilakukan Yang akan dilakukan Oleh Udinus Misalkan Proyek Jadi misalkan Daerah Berbes itu Kapan sih waktunya Tanem bawang Misalkan Misalkan Tumpang Sari itu Yang paling Dominan Yang paling Meningkatkan Keuntungan Itu Baik Dari sini Kita bisa Lihat Pengertian Data mining Secara global Yaitu Disiplin ilmu Yang mempelajari Metode Untuk Mengestrah Pengetahuan Atau Menemukan Pola Dari suatu Data yang Sangat besar Jadi Data mining Itu kita Collecting data Mengumpulkan Data ya Jadi datanya Sudah ada Data mining Itu datanya Sudah ada Baru kita Olah Seperti itu Contohnya Teman-teman Lihat Apa itu Namanya Dari Apa namanya Misalkan Teman-teman Ini sering Beli ke Warteg Misalkan Di Warteg Nah Ibunya Itu secara Otomatis Melakukan Profiling Atau Meng-collecting Data Dari Teman-teman Sekalian Seperti Saya Misalkan Waktu dulu Kuliah Kalau Saya Di Tanggal Muda Itu Biasanya Pesannya Indomie Tambah Ayam Atau Telur Dan Lain-lain Tapi Pas tanggal Tua Ya Saya Pesannya Ah Ramasan Aja Seperti Itu Sama Tempe Atau Sama Grupuk Satu Biasanya Teman-teman Pernah Ngerasain Kalau Datang Itu Misalkan Biasa Mas Maksudnya Tanggal Sekian Pasti Pak Fahreh Biasanya Makannya Indomie Maka Saya Akan Menawarkan Indomie Indomie Ramas Seperti Itu Dan Misalnya Pas tanggal Tua Mas Kalau Indomie Sekarang Harganya Tak murah Waste Seperti Itu Jadi Datanya Sudah Ada Sama Seperti Kalau Misalkan Teman-teman Pernah Jualan Beli Es boba Dan Lain-lain Es teh Thailand Dan Lain-lain Biasanya Kalau Hari-hari Rabu Ini Banyak Yang Olahraga Nih Biasanya Penjualan Akan Meningkat Ya Itu Kan Dari Pengetahuan Jadi Data Mining Itu Datanya Sudah Ada Tinggal Kita Mau Extract Temu Polanya Seperti Apa Seperti Itu Jadi Jangan Apakah Data Mining Seperti Kejerasan Buatan Berbeda Kalau Data Mining Itu Datanya Ada Baru Kita Cari Polanya Polanya Seperti Apa Kalau Kejerasan Buatan Itu Yang Teman-teman Dengar Di Luar Itu Adalah Belajar Secara Mandiri Jadi Ketika Misalkan Kita Tidak Tahu Terus Kemudian Ada Misalkan Kalau Saya Memegang Westag Akan Kesetrum Nah Itu Kan Ada Pembelajaran Jadi Kalau AI Itu Pembelajarannya Itu Mandiri Belum Ada Datanya Jadi Ada Punishment Sama Reward Jadi Agak Dibedakan Nah Untuk Di SE Ini Kita Pakainya Data Mining Nah Kenapa Data Mining Dan Kenapa Saya Agak Lebih Suka Ke Data Mining Karena Apa Kita Ada Tulis Gaji Tulisan Gaji Data Scientist Seperti Ini Berarti Data Scientist Umumnya 5 juta Sampai 150 juta Per bulan Di Amerika Dan Disini Data Scientist Dipakainya Dimana Di Gojek Di Tokopedia Dan Sampai Bersambung 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 Sini Ketika Saya Ini produknya Handphone Accessories Lain-lain Kita Lihat Barang-barangnya Seperti Ini Nah Misalkan Ketika Saya Login Saya Login Misalkan Seperti Ini Kita Login Biasanya Sebagian Besar Tampilan Depannya Akan Berubah Jadi Kayak Tadi Kan Barang-barang Nah Sekarang Yang keluar apa Anak-anak Karena Saya Sering Membelikan Bajuk Buat Anak Termasuk Mainan Dan Lain-lain Nah Seperti Ini Saya Carinya Mainan Kemarin Saya Beli Ini Dan Mainan Padahal Teman-teman Dibuka Di tempatnya Teman-teman Kemungkinan Tidak Keluarannya Seperti Ini Jadi Ini Data Scientist Digunakan Seperti Ini Termasuk Dibeli-beli Saya Tidak Usah Menunjukkan Dibeli-beli Sama Di sini Bentuknya Seperti Ini Tapi Ketika Kita Login Maka Eleman Depannya Akan Ganti Ini Karena Saya Lagi Nyari Mainan Buat Anak-anak Termasuk Layak Sisco Jaringan Jaringan Gajian Sekian Tapi Kalau Sisco Jaringan Kita Lebih Sering Keluar Kalau Data Scientist Kita Lebih Sering Di Ruangan Ber-AC Seperti Itu Itu Yang Tambahannya Kemudian Data Maining Itu Kita Ekstraksi Dari Data Kepengetahuan Data Itu Dari Fakta Yang Terekam Tidak Bawa Arti Jadi Kita Cuma Punya Data Tapi Tidak Ada Artinya Kemudian Baru Kita Tarik Pola Sama Rumus Untuk Mendapatkan Pengetahuan Nah Teman-teman Nanti Waktu Belajar Entah Cari Di Gramedia Kalau Misalkan Waktu Keluar Atau Nyari Di Internet Kalau Ada Tulisannya Knowledge Discovery Database Knowledge Extraction Pattern Analysis Information Harvesting Sama Business Intelligent Itu Nama Lainnya Data Mining Pak Di SI Juga Ada Business Intelligent Bedanya Apa Nah Bedanya Kalau Di Data Mining Itu Kita Hanya Mendeskripsikan Sama Memprediksikan Mendeskripsikan Itu Oh Hari Ini Ngapain Data Ini Tentang Apa Kita Deskripsikan Kita Jelaskan Data Ini Kemudian Kita Prediksi Besok Itu Kita Jualan Apa Nah Kalau Business Intelligent Kita Memberikan Kesimpulan Kita Preskriptif Preskriptif Itu Kita Ngasihkan Saran Kepada Pemangku Kepentingan Entah Itu Manager Atau Direktur Atau Mungkin Usernya Sendiri Jadi Itu Bedanya Jadi Kalau Business Intelligent Lebih Ke Bisnisnya Dan Lebih Ke Seperti DSS Seperti Decision Support System Versi Lebih Lanjut Jadi Decision Support System Digabung Dengan Data Mining Maka Jadinya Adalah Business Intelligent Nah Kalau Menurut Dari Buku Bukunya Pak Witten Pak Santosa Sama Pak Han Itu Data Mining Itu Melakukan Extract Untuk Mendapatkan Informasi Penting Yang Sifatnya Implisit Dan Sebelumnya Tidak Diketahui Dari Suatu Data Kemudian Kegiatan Yang Meliputi Pengumpulan Kita Collecting Terus Bukan Cuma Satu Data Kita Selesaikan Tapi Banyak Data Yang Kita Buat Misalkan Hari Ini Kita Punya Data Set Untuk Sebulan Kemarin Apakah Hari Ini Kita Tidak Collecting Data Kita Kita Setup Entah Jam Sebelumnya Atau Hari Kemarin Untuk Menemukan Pola Keteraturan Atau Pola Dan Hubungan Dalam Set Berukuran Besar Kemudian Kita Meng-extract Hal-hal Yang Menyenangkan Yang Interesting Yang Apa Giasanya Berguna Pada Pola Pengetahuan Dari Data Yang Sangat Besar Misalkan Teman-teman Paling Gampang Lihat Misalkan Di Instagram Misalkan Misalkan Di Ekstraksi Pola Atau Pengetahuan Yang Besar Daripada Data Misalkan Ini Teman-teman Saya Kemudian Karena Teman-teman Saya Sebagian Besar Laki-laki Laki-laki Yang Remaja Sampai Dewasa Maka Ketika Saya Cari Searching Explore Maka Dia Akan Menemukan Karena Pak Fari Itu Teman-teman Banyak Cowoknya Maka Ini Instagramnya Yang Untuk Pencarian Ini Akan Disesuaikan Dengan Apa Yang Disukai Oleh Pak Fari Dan Teman-teman Lihat Di Tempat Saya Ini Sebagian Besar Adalah Kartun Misalkan Teman-teman Sendiri Kemudian Topek Kartun Seperti Ini Nah Ini Ada yang Jualan Tas Dan Lain-lain Ini Kalau kita Klik di Searching Maka Dia akan Meneluarkan Ini Ada Kartun Kartun Kemudian Lucu-lucuan Dan ada Gambar-gambar Yang agak Kurang Menyenangkan Untuk Dilihat Untuk Kuliah Nah Ini Dapatnya Dapatnya Dari Mana Ini Karena Teman-teman Saya Juga Melakukan Like Foto Barangkali Pak Fari Juga Suka Seperti Ini Seperti Itu Jarang Ada Berita Politik Karena Teman-teman Saya Dan Saya Sendiri Juga Jarang Lihat Politik Seperti Ini Jadi Kalau Nanti Teman-teman Misalkan Ditanyai Sama Pacarnya Lo kok Searchingmu Gambarnya Kok Cewek Semua Enggak Saya Dicek Komik Komik Biasa Bapak Kalau Sudah Berkeluarga Pasti Searchingnya Alfamad Indomaret Super Indomaret Dan lain-lain Seperti Ini Jualan-jualan Barang Seperti Itu Oke Itu ya Kita mengekstraksi Interesting Pattern Yang dapat Dari Berbagai Macam Data Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Instagram Ini Tidak Gitu Presisi Harusnya Yang Dikluarin Itu Jualan Komik Saja Kartun Atau Jualan Barang Tapi Ternyata Barang-barang Lain Juga Dikeluarkan Seperti Ini Lanjut Nah Berarti Data mining Itu apa Kita punya input Data Gimpunan Data Data Bisa Data Bentuk Excel Bisa Data Dalam Bentuk SQL Dari SQL Bisa Tarik Dulu Dari Bentuk Dalam Bentuk Excel Atau CSV Atau Mungkin Data Bentuk JSON Dan Lain-lain Atau RSS Nah Itu Datanya Dari input Kita proses Datanya Kita proses Contoh Misalkan Seperti Ini Misalkan Teman-teman Mempunyai Data Tentang Dosen Di Udinus Misalkan Teman-teman Misalkan Ada orang Datang Bapak Boleh tanya Tidak Oh ya Silahkan Saya mau Nyari Dosen Yang Bapaknya Ini Kecil Rambutnya Panjang Terus Kemudian Kulitnya Agak Hitam Seperti Itu kan Berarti kan Ada Ada preprocessing Oh sebentar Saya masukkan Dosennya Kecil Hitam Rambutnya Panjang Seperti itu Dicek Oh Diprocessing Dicari fiturnya Fiturnya apa Tadi Kecil Hitam Rambutnya Panjang Seperti itu kan Kemudian Ruangannya Di mana Ruangannya Di gedung Di lantai Di lantai Di lantai Di lantai Di lantai 2 Itu baru kita Polakan Oh Ternyata Keluarannya Pak Pare Seperti itu Nah Itu ada Fitur Fitur tadi Apa Yang melekat Pada diri kita Yang bisa Membedakan Satu Record Dengan Record Yang lain Seperti itu Jadi kita Penyimpunan Data Kemudian Fitur Data Mining Dan Pengetahuan Di sini Juga bisa Kita punya Data Informasi Dan Pengetahuan Misalkan Kita punya Data Gadilan Pegawai Misalkan Ini ada Dari Asumsikan Ini Hari Tanggal 2 Ini tanggal 2 semua Ada yang NIP Sekian Datangnya Jam 7.20 Pulangnya Jam Sekian Nanti Silahkan Teman-teman Dilihat Di PPT Sendiri Kemudian Di sini Kelihatan Dalam Satu Bulan Ternyata 1103 Itu yang Masuk 2 Ada yang Masuk Ada yang Masuk Misalkan 22 Yang di sini 1142 Itu yang Ternyata Alpanya 2 Alpanya Berarti Ijen Nggak Ngomong Kemudian Sakitnya 2 Kemudian 1156 Itu Ini cuti 11 hari Alpanya 5 Kemudian 1180 Ini sakitnya 12 Semoga Sempat Jumuh Jadi pengetahuan Ini ternyata Di Senin Ternyata Terlambat 7 Rabu 1 Jumat 5 Kalau kita Lihat Distribusinya Senin Itu ternyata Ucuk Banyak Yang Terlambat Izin Sama Apa Yang Jumat Yang terlambat Banyak Yang mungkin Jumat ini Pada terlambat Karena ada Malam Jumat Mungkin pada Yasinan Atau pada Ikut pengajian Dimana Seperti itu Kemudian ada yang Jumat juga Pengen pulang cepat Mungkin karena Orangnya luar kota Misalkan Saya pengen cepat pulang Karena luar kota Tidak Tidak Bawa Kendaraan Maka Saya harus Naik Base Seperti itu Kemudian Jumat Banyak Yang Izin Mungkin Karena Jumat Itu Banyak Urusan Keluarga Seperti itu Dari sini Ini pengetahuannya Senin Sama Jumat Ternyata Banyak Yang Tidak Datang Entah Terlambat Pulang Pulang Cepat Izin Atau Apa Kebijakannya Nah ini Kebijakannya Kita nanti Bisa masuk ke Bisnis Kebijakannya Adalah Penataan Selasainya Jam 2 Nah Sisa Jamnya Dikompensasi Di hari lain Misalkan Di selasa Raku Kamis Itu Yang Harusnya Pulang Jam 4 Disuruh Pulang Jam 6 Jadi Produktivitas Tidak Tergantung Data Mining Pada Business Intelligent Kita Punya Data Source Kita Bisa Pake Kertas Data Mining Apa Bisa Pake Banyak Kertas Bisa Misalkan Kita Punya Berita Berita Di Internet Seperti Detik Dan Politik Berarti Kemungkinan Orang Ini Adalah Berafiliasi Dengan Salah Satu Parpol Atau Salah Satu Tokoh Politik Misalkan Itu Bisa Dilihat Dari Situ Kemudian Data Source Bisa Dari File Bisa Misalkan Kita Lihat Kalau Misalkan Yang Teman-teman Lagi Main-mainan Sama Malware Atau Virus Kita Lihat File Yang Ukurannya Berapa Atau Yang Ada Ada Behavior Seperti Apa Itu Maka Disebut Sebagai Virus Dari Web Dokumen Tadi Yang Seperti Dati Detik Yang Di Paper Ini Juga Misalkan Kita Punya Data Kita Scan Kertas Kertas Misalkan Dari Teman-teman Mungkin Ada Yang KP Ada Yang KP Di Luar Di Instansi Kemudian Di Scan Itu Juga Bisa Jadi Data Kemudian Scientific Experiment Misalkan Teman-teman Mau Memprediksi COVID Memprediksi Penyakit Juga Bisa Seperti Tadi Yang Pakai Shopee Dan Lain-lain Pakai Database Ditarik SQL-nya Terus Kemudian Dikeluarkan Ini Baru Sumber Datanya Kemudian Kita Bisa Pre-processing Integrasi Sama Data Warehouse Kemudian Kita Explore Datanya Nanti Kita Akan Belajar Kesana Statistika Summa Requiring Dan Reporting Kemudian Kita Tarik Datanya Kemudian Presentasi Kita Bisa Visualisasikan Nanti Kita Di Dari Hulu Sampai Hilir Sampai Data Sini Pak Apakah Kita Sampai Decision Making Jawabannya Adalah Tidak Karena Di Data Mining Kita Sampai Disini Sementara Teman-teman Decision Making Ini Data Presentasi Ini Itu Masuknya Ke Business Intelligence Jadi Business Intelligence Membuat Decision Making Sama Keluaran Visualisasi Jadi Istilahnya Demografi Seperti Nanti Ini Misalkan Tableau Demografi Demografi Data Misalkan Demografi Kalau Ini Misalkan Kita Lihat Kalau Ini Business Intelligence Disini Biasanya Data Presentasi Sama Design Making Itu Untuk Business Intelligence Tapi Kita Sampai Disini Tapi Pak Apakah Kita Sampai Sini Jawabannya Bisa Tapi Kalau Kita Sampai Ke Atas Untuk Kelas Kita Tidak Sampai Sini Ini Sama Ini Masuknya Ke Business Intelligence Kalau Yang Tertarik Jadi Ada CMS Nursing Home Provider Information Ini Kita Bisa Pake Demografi Ini Kita Coba Cek Oke Tutup L Finance Kita Bisa Cek Dimana Tadi Kemarin Saya Dikunjukin Sama Teman Market Tidak Ada Oke Nah Seperti Ini Ini Adalah Kalau Disini Namanya Data Representasi Data Presentation Visualisasi Ini Namanya Dashboard Atau Kita Bisa Ngomong Visualisasi Atau Tampilan Nah Kalau Kita Klik Disini Akan Keluar Apa Ini Buat Pendukung Keputusannya Jadi Decision Making Nah Disini Kita Sampai Disini Pak Kalau Saya Mau Belajar Ini Sama Ini Belajar Sendiri Bisa Bisa Belajar Sendiri Bisa Atau Ikut Mata Kuliah Business Intelligent Juga Bisa Tidak Masalah Pak Kalau Saya Tidak Mau Ambil Business Intelligent Saya Belajar Sendiri Bisa Tetap Bisa Tapi Yang Penting Karena Kita Fokus Ini Data Mining Teman-teman Akan Baca Data Mining Oke Awal Mulai Data Mining Berasal Dari Statistik Sama AI Machine Learning Dan Pattern Recognition Jadi Seperti Itu Data Mining Ini Cocok Untuk Data Yang Berkarakteristik Sangat Besar Sangat Besar Datanya Sangat Besar Kemudian High Dimensional High Dimensional Berarti Dimensinya Dimensional Itu adalah Fiturnya Misalkan Kalau teman-teman Lihat Data Dosen Misalkan Saya Pak Afandi Pak Win Bu AC Dan Lain Itu adalah Record Nah Kemudian Fiturnya Apa Misalkan Jenis Kelamin Asal Tinggi Kulit Keluarga Dan Lain Itu adalah Fitur Nah Semakin Banyak Fiturnya Berarti Dimensional Semakin Tinggi Kemudian Heterogen Jadi Heterogen Itu Misalkan Kayak Tadi Datanya Heterogen Itu Misalkan Seperti Ini Kita Punya Kulit Itu Warnanya Hitam Putih Coklat Sawo Mateng Coklat Sawo Mateng Atau Kulit Warna Lain Kemudian Itu Yang Satu Fitur Kemudian Ada Fitur Lagi Yang Namanya Digi Badan Itu Kan Sentimeter Kemudian Ada Yang Namanya Riwayat Penyakit Ada Atau Tidak Jadi Datanya Heterogen Misalkan Sama Kayak Kita Mungkin Data Pak Kalau Kita Pake Pengenalan Diri Itu Kan Dari Sidik Jari Bisa Dari Mata Kemudian Dari Wajah Seperti Itu Itu Heterogen Kemudian Datanya Juga Kompleks Dan Datanya Terdistribusi Bisa Misalkan Kayak Mungkin Dari Pemerintah Kemarin Mau Ngasih Biaya Bantuan Pendidikan Kan Datanya Dilihat Oh Sekolahnya Dimana Lingkungannya Dimana Orang Tuanya Kerja Apa Terus Kemudian Masih Semester Berapa Adiknya Berapa Kakaknya Berapa Datanya Terpecah Ada yang Di Pertanahan Ada yang Di Dinas Sosial Ada yang Di Dinas Pendidikan Ada yang Di Balai Desa Dan lain-lain Datanya Terdistribusi Digabung Seperti Itu Kemudian Masalahnya Itu Ada Datanya Sangat Besar Beberapa Algoritma Itu Tidak Gitu Cocok Kalau Dipakai Ada yang Tergantung Tipe-tipenya Datanya Ada yang Minta semuanya Angka Ada yang Datanya Boleh Angka Boleh Kategori Nanti Kita Akan Bahas Itu Di Perteman Nanti Kemudian High Dimensuality Fiturnya Banyak Kemudian Ada High Complexity Pakai Data Stream Misalkan Streaming Terus Tiap Detik Kita Main Saham Datanya Jalan Terus Kemudian Bisa Pakai Struktor Data Graph Sama Social Network Misalkan Teman-teman Lihat Yang Tadi Di Instagram Kita Lihat Cek Lagi Di Instagram Saya Udah Nggak Main Facebook Jadi Nggak Saya Tampilkan Misalkan Seperti Ini Nah Misalkan Seperti Ini Kita Bisa Cari Searching Di Sini Ada Saran Untuk Anda Lihat Semua Di Sini Apa Dia Pakainya Adalah Graph Jadi Graph Ini Kita Bisa Lihat Misalkan Abiasa Semar Rahmawanto Eko Haring Pak Eko Dan Teman-teman Yang Lain Seperti Ini Nah Itu Dari Data Social Network Kemudian Bisa Spasial 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 Temporal Itu Adalah Data Geografi Kontur Tanah Tinggi Tanah Dan Lain Lain Kemudian Bisa Pake Software Program Ada Simulasi Kemudian Alat-alatnya Menjadi Baru Lagi Nah Tugas Data Mining Itu Kita Ada Satu Ada Regresi Kedua Klasifikasi Ketiga Time Series Empat Clustering 5 Asosiasi Dan 6 Anomali Deteksi Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Ada Tugas Data Mining Misalkan Contohnya Adalah Disini Klasifikasi Memprediksi Apakah Sample Yang Diperiksa Termasuk Dalam Kelas Yang Sudah Ada Prediksi Berdasarkan Pembelajaran Dari Dataset Yang Sudah Diketahui Algoritmanya Nanti Yang Kita Belajar Decision 3 Bayasan Network KNN Dan Induction Rules Nanti Induction Rules Maksudnya Decision 3 Untuk Data Mining Ini Kita Nggak Belajar Neural Network Nah Misalkan Seperti Ini Klasnya Adalah Mengklasifikasikan Jenis Ikan Tawar Misalkan Apakah Ini Ikan Nila Apakah Ini Ikan Gurami Misalkan Seperti Itu Jadi Klasnya Apa Klasnya Adalah Nama Ikan Jenisnya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Ngomong Kita Udah Punya Data Misalkan Kita Punya HP Terus Kita Buat Aplikasi Kalau Ada Ikan Dateng Tinggal Difotokan Ini Ikan Apa Oh Dari Bentuknya Maka Ini Ikan Burami Oh Ini Apa Ikan Bandeng Oh Ini Cumi Seperti Itu Kita Mengklasifikasikan Berarti Sebenarnya Sudah Ada Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Regresi Yaitu Memprediksi Label Target Yang Diperiksa Berupa Mungkin Teman-teman Udah Pernah Pakai Di Mata Kuliah Bu Erika Mungkin Di Season Support System Atau Di Kuliah Yang Saya Kurang Tahu Kemudian Ada Linear Regression Sama Logistic Regression Yang Kita Pelajari Nanti Adalah Linear Regression Contohnya Adalah Memprediksi Jumlah Pengangguran Bulan Depan Dengan Melihat Kenaikan Inflasi Jadi Kalau Inflasinya Sekian Maka Besok Kemungkinan Naik Apa Turun Dan Harganya Berapa Turun Berapa Di Kisaran Berapa Kalau Nyebutnya Angka Berarti Ngomongnya Adalah Regresi Kalau Nyebutnya Adalah Jenis Maka Bentuknya Adalah Klasifikasi Kemudian Ada Deteksi Anomali Memprediksi Apakah Sample Atau Data Point Merupakan Outlier Dengan Melihat Data Point Pada Dataset Ini Kita Pakainya Distant Based Density Based Sama Local Outlier Faktor Untuk Deteksi Anomali Sepertinya Kita Tidak Masuk Tapi Nanti Kita Akan Coba Kita Sisipkan Contohnya Ini Fraud Detection Pada Kartu Credit Misalkan Seperti Ini Teman Teman Misalkan Punya Kartu Credit Punya Kartu Credit Atau Punya Gojek GoPay Kemudian Apa Ini Namanya Saldonya Agak Banyak Kemudian Kartu Credit Atau GoPay Ini Dipinjem Sama Entah Saudara Entah Orang Tua Seperti Itu Biasanya GoPay Itu Buat Teman Teman Ini Buat GoPay Sama Kartu Credit Cuma Buat Makan Terus Tiba Tiba GoPay Itu Dibuat Beli Kosmetik Misalkan Karena Biasanya Beli Makanan Yang Harganya Gak Lebih Dari 50 Ribu Misalkan Sekarang Tiba Tiba Beli Kosmetik Yang Harganya 500 Sampai Sejuta Itu Pasti Akan Menimbulkan Pertanyaan Kok Biasanya Gak Pernah Keluar 50 Ribu Sekali Makan Sekarang Keluar Sejuta Biasanya Langsung Ditelepon Bapak Bapak Lagi Di Rumah Bapak Lagi Gak Di Toko Kosmetik Ada Soalnya Ada Transaksi Bahwa GoPay Bapak Ini Dipakai Untuk Pembelian Beberapa Barang Seharga Sekian Juta Bapak Setuju Oh Oh Ya Itu Dipinjem Sama Ibu Saya Misalkan Berarti Kan Teman-teman Bisa Oh Oh Ya Bapak Ini Saya Clear Berarti Saya Terima Pembayarannya Seperti Itu Kemudian Ada Time Series Misalkan Memprediksi Nilai Variable Target Untuk Waktu Yang Datang Berdasarkan Nilai Historis Ada Exponential Smoothing Ada Arima Dan Regresi Contohnya Adalah Penjualan Besok Itu Kira-kira Laku Berapa Dan Turun Berapa Kemudian Kita Kira-kira Besok Itu Mau Produksi Berapa Kemudian Ada Clustering Clustering Itu Adalah Identifikasi Cluster Alami Dalam Kumpulan Data Berdasarkan Properti Warisan Dalam Kumpulan Data Nanti Kita Pakainya Cummins Kita Belajar Ini Cuma Cummins Aja Tapi Sebenarnya Ada Banyak Ada Density Base Ada Spectral Clustering Dan Lain-lain Contohnya Seperti Ini Menemukan Punya Labelnya Kita Sudah Tahu Kita Mau Membandingkan Contoh Misalkan Klasifikasi Misalkan Kita Disuruh Teman-teman Sudah Diyomongi Oh Teman-teman Sudah Tahu Ini Bunga Anggrek Ini Bunga Mawar Ini Bunga Kamboja Seperti Itu Kemudian Ditanyain Ke Orang Ini Bunga Apa Ini Bunga Anggrek Ini Bunga Kamboja Ini Bunga Mawar Ini Bunga Melati Teman-teman Tidak Pernah Tahu Jenis-jenis Bunga Seperti Itu Terus Kemudian Teman-teman Disuruh Ke Hutan Atau Ketaman Terus Disuruh Ngambilin Bunga-bunga Silahkan Ambil Bunga Sebanyak-banyaknya Nanti Lalu Kelompokkan Clustering Pengelompokkan Di Cluster Makanya Ada Cluster Corona Itu Kan Dikelompokkan Itu Masuk Dalam Grup Yang Mana Teman-teman Di Hutan Atau Di Taman Tadi Ngambilin Bunga Terus Lihat Sekarang Teman-teman Kumpulkan Yang Ini Warnanya Putih Ini Warnanya Putih Ini Warnanya Putih Ini Warnanya Merah Ini Warnanya Merah Digabungkan Itu Kelompokkan Itu Namanya Clustering Jadi Kita Tidak Tahu Yang Putih Itu Kan Bisa Juga Pelati Bisa Juga Anggrek Yang Merah Juga Anggrek Bisa Mawar Dan Bunga Sepatu Dan Lain Lain Kemudian Ada Asosiasi Analisis Itu Mengidentifikasi Relasi Dalam Sebuah Itemset Berdasarkan Transaksi Data Contohnya Misalkan Teman-teman Beli Ke Alfamat Saya Nyontohinya Ke Alfamat Karena Yang Lebih Bagus Misalkan Kalau di Alfamat Kalau Di Kampung Saya Karena Biasanya Kalau Orang Beli Popok Biasanya Dia akan Beli Gula Kalau Dia beli Gula Biasanya Dia akan Beli Kopi Sama Teh Maka Biasanya Kalau Orang Beli Kopi Pasti Akan Beli Gula Kalau Orang Beli Pepsoden Pasti Akan Beli Sikat Gigi Atau Kalau Orang Beli Sikat Gigi Pasti Dia akan Beli Pepsoden Itu Namanya Analisis Asosiasi Jadi Kalau Beli Ini Maka Dia akan Beli Ini Nah Kalau Visualisasinya Seperti Ini Kalau Beli Susu Maka Biasanya Beli Peps Deteksi Anomali Seperti Ini Predictive Seperti Ini Clustering Seperti Ini Nah Itu Contohnya Untuk Klasifikasi Ini Untuk Prediksi Churn Atau Prediksi Churn Itu Prediksi Orang Ini Lari Tidak Untuk Pelanggan Telepon Cellular Misalkan Kita Punya Indosat Dan Telkom Cell Goalnya Memprediksi Apakah Seorang Pelanggan Kemungkinan Hilang Oleh Pesaing Ini Contoh Klasifikasi Lain Contoh Pendekatannya Gunakan Kata-kata Rinci Transaksi Dengan Masing-masing Pelanggan Di Masa Lalu Dan Sekarang Untuk Menemukan Atribut Contohnya Seberapa Sering Pelanggan Tersebut Menelpon Dimana Ia Menelpon Jam Berapa Ia Paling Sering Menelpon Kemudian Status Keuangannya Apa Status Perkawinannya Apa Nah Habisi Itu Kita Dapat Fitur Fiturnya Apa Lama Telepon Tempat Telepon Jam Berapa Telepon Status Keuangan Status Perkawinan Itu Fitur Kemudian Labelnya Loyal Atau Tidak Loyal Misalkan Kemudian Kita Cari Kalau Misalkan Oh Orangnya Kayak Gini Gini Itu Berarti Enggak Loyal Nah Biar Dia Loyal Gimana Kita Kasihkan Paket Data Makanya Kalau Kita Lihat Teman Teman Di Misalkan Kita Lihat Paketan Simpati Misalkan Simpati Misalkan Paket Simpati Simpati Paket Paket Data Lihat Disini Ada 500 Mega 3 Giga 1 Giga Dan Lain Lain Ini Kan Dia Ditentukan Dari Pola Data Seperti Itu Ya Contoh Misalkan Ini Ada Regresi Misalkan Kalau Teman Teman Misalkan Punya Armada Gojek Misalkan Kalau Jumlah Pesanannya Tiga Jumlah Trafiknya Sekian Jarak Temunya Sekian Teman Teman Bisa Misalkan Ada Ada Yang Pesan Pak Saya Mau Pesan Barang 2 Berarti 0,48 x 2 Ditambah 0,23 TL Traffic Light Jadi Dari Rumah Dari Jarak Restoran Ke Rumah Pemesan Itu Berapa Lama Berapa Banyak Traffic Light Kemudian Jarak Itu Nanti Ketahuan Kira Kira Waktu Temunya Berapa Jangan Lupa Kalau Klasifikasi Itu Adalah Label Sehat Sakit Loyal Tidak Loyal Kalau Regresi Itu Keluarannya Angka Misalkan Waktu Temunya Berapa 1 Jam 2 Jam Dan Seterusnya Kemudian Kalau Clustering Seperti tadi Kita Kelompokkan Kemudian Anomali Detection Seperti tadi Kartu Kredit Kemudian Asosiasi Analisis Jika Pada hari Kamis Malam 1000 Pelanggan Telah Mukan Belanja Di Supermarket ABC Dimana 200 Orang Membeli Sabun Mandi Dari 200 Orang Mandi Itu Membeli 50 Orang Membeli Fanta Jadi Asosian Rulenya Jika Membeli Sabun Mandi Maka Membeli Fanta Sekitar 20% Dan Nilai Confidence Adalah 25% Nah Nanti Kita Akan Belajar Untuk A priori Sama FP Growth Nah Untuk A priori Sama FP Growth Ini Agak Berat Jadi Saya Buat Video Saja Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di Presentasinya Oke Teman-teman Nanti Mulai Dulu Misalkan Teman-teman Ini Mau Buat Skripsi Atau Dikasih Kerjaan Sama Klien Atau Sama Teman-teman Sendiri Temannya Teman Eh bro Minta Tolong Eh bro Sis Minta Tolong Buat Mesin Learning Data Mining Untuk Apa Oh ini bro Dataku Cuma 10 Eh Maaf Dataku Cuma 50 Atau 49 Oh Cari Data Lagi Karena 50 Data Itu Kalau Untuk Data Mining Data Itu Apa Misalkan Data Dosen Berarti Recordnya Harus Lebih Dari 50 Data Dosen Dari Absensi 1 Sampai 50 Maka Harus Lebih Dari Sana Itu Ya Kalau Kita Ngomong Sample Itu Ada Record Kemudian Kalau Kita Lebih Dari 50 Data Oke Bro Kamu Mau Apa Saya Mau Prediksi Kategori Bro Oke Kategori Ada Labelnya Ada Oke Datanya Lebih dari 100 Ribu Atau Pake SVC Ada Teks Apa Datanya Ada Teksnya Nggak Kayak Misalkan Tulisan Tulisan Kayak Di detik Gitu Di detik Apa Di kompas Oh Ada Bro Coba Nanti Pake Naif Oh Nggak Ada Bro Teks Datanya Oh Pake KNN Dulu Oh KNN Nanti Kita Pake SVC Nah Ini Contohnya Ya Kalau Misalkan Ada Datanya Nggak Ada Bro Kamu Mau Pake Prediksi Apa Angka Atau Lainnya Saya Memprediksi Nggak Ada Number of Kategorisnya Nom Saya ulangi ya Number of Kategoris Nom Jumlah Kategorinya Ketahuan Misalkan Saya Tau Nih Bunga Bunga Binatang Ini Bukan binatang Ikan Misalkan Misalkan Distat Bro Aku mau Prediksi Bro Aku ini Kan Mau Jualan Ikan Tapi Aku Nggak Tau Apa Mau Jualan Ikan Bagi Oke Datanya Lebih dari 50 Iya Bro Aku punya Ada Seratusan Jenis Ikan Terus Memprediksi Kategori Iya Ada Udah Tau Jenis Ikannya Nggak Tau Bro Pokoknya Aku tahu Bentuknya Macem-macem Berarti Kamu tahu Jumlah Kategorinya Nggak Iya Aku cuma Diomongi Sama Pedagang Yang Di Pasar Bahwa Ikan Yang Tak Beli Ini Kira-kira Ada Lima Lima Kategori Atau Lima Cluster Terus Kemudian Dicek Kurang dari 10.000 Pakainya Kamis Nanti Kita Akan Bajar Kamis Kalau Ternyata Lebih dari 10.000 Kita Pakai Minipatch Kamis Kenapa Nanti Ada Minipatch Nanti Kita Terangkan Berarti Itu ya Kemudian Kalau Misalkan Prediking Kategori Kita Untuk Kuantiti Jumlah Misalkan Bro Aku Mau Jual Ikan Tapi Tidak Tau Besok Itu Tak Jual Berapa Yang Tak Simpan Berapa Yang Tak Jual Berapa Kurang dari 100.000 Bisa Masuk Regresi Atau Lainnya Aku Mau Prediksi Kuantiti Tidak Aku Cuma Pengen Tau Tau Nih Aku Pengen Datanya Lebih Gampang Dibaca Datanya Kebanyakan Kita Pakai Dimensity Reduction Dan Lain Itu ya Nanti Kita Pertemuan Oke Nah Ini Untuk Tugasnya Kita Dalam Seberapa Ini Jam Setengah Dua Ya Pikirkan Kira-kira Data Mining Bisa Diterapkan Di area Apa Saja Nah Ini Teman-teman Saya Minta Tolong Untuk Ditulis Di sini Data Diterapkan Apa Aja Ini Kapan Terakhirnya Adalah Besok Malam Jadi Teman-teman Bisa Berpikir Pelan-pelan Kira-kira Apa Depensi Di Reply Sampai sini Nanti Kita Masuk Data Teman-teman Ada pertanyaan Dulu Silahkan Silahkan Dijepkan Mic-nya Jika ada Invertanya Belum Ya Silahkan Belum Ada Oh Belum Ada Oke Sampai sini Bisa dipahami Ya Misalkan Terlalu Cepat Nanti Teman-teman Bisa Cek Di Live Meeting Seharusnya Bisa Seperti itu Oke Kemudian Kita Ada yang Namanya Data Ini Kita Slide Berapa ya Maaf Oh Kurang sedikit Kita masuk Data sekarang Masuk Data Jadi Kita Misalkan Punya Data set Misalkan Oke Skenaryonya Teman-teman Ini adalah Anak-anak TK Yang Diajak Ke Kebun Taman Ketaman Terus Kemudian Teman-teman Lihat Tapi Anak TK Yang jenius Terus Kemudian Oh Ini Kita Disuruh Ketaman Saya Lihat Oh Pak Guru Ini kok Bunganya kok Warnanya Macem-macem Dan ukurannya Macem-macem Dan bentuknya Macem-macem Oh Ya Dide Omongi Apa Ini adalah Taman Yang namanya Taman Iris Jadi Khususus bunga-bunga Iris Kan ada yang Taman Anggrek Ada yang Taman Mawar Dan lain-lain Teman-teman Ini lagi Ada di Taman Iris Nah Taman Iris Ini ada Tiga Jenis Bunga Adik-adik Namanya Setosa Versicolor Sama Virginica Nah teman-teman Bisa Lihat Sepal Sepal Itu kelopak Bunga Ini kelopak Bunganya Ada Panjang Sama Lebar Petal 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 Itu Daun Yang masih Nuncup Itu Nuncup Itu adalah Juga Lebar Sama Panjang Nah ini kan Ditembakkan kan Ini keluaran Semuanya Ada Iris Setosa Dan seterusnya Nah kemudian Teman-teman Bisa cek Udah nih Ternyata Saya punya data 150 nih Nah Ternyata Kalau kita ngomong Sepal Leng Ini Sepal Leng Sepal Width Ini Sepal Leng Sepal Width Itu Ternyata Adalah Fitur Petal Width Petal Leng Itu adalah Fitur Nah Ini fiturnya Ada yang 5,1 3,5 1,4 0,2 Ini jatuhnya Adalah Iris Setosa Nah 1,2,3,4,5 Itu disebut sebagai Record, object, sample Atau tuple Nah Kalau kita ngomong Angka ini Berarti ngomongnya numerik Kalau label Tulisannya Angka Tulisannya huruf Alphanumerik Ini berarti Jatuhnya adalah nominal Sekarang kita lihat Jenis data Ada yang pengukuran Ada yang penghitungan Ada yang ratio Interval Ordinal Sama nominal Nah Kalau counting Menghitung Ada yang original Sama nominal Itu namanya kategori Kalau pengukuran Ada ratio Sama interval Namanya numerik Di sini Kita bisa lihat Contoh-contohnya Pak Kok ribet banget ya Pak Tidak gitu ribet Nah Untuk data mining Kita fokuskan Di sini adalah Teman-teman memahami Data dulu Jadi kalau udah tahu data Cara ngobrak Update datanya Bagaimana Insya Allah itu Di tahapan lain Untuk klasifikasi Clustering Lain-lain Segmentasi Dan lain-lain Itu akan lebih mudah Karena kalau kita Tidak tahu datanya dulu Cara mengolah datanya Tidak tahu Nanti teman-teman akan Report Oke ya Nanti teman-teman silahkan Setelah kuliah ini selesai Dibaca lagi Untuk di sini Rasio Sekarang kita ngomong rasio Data yang diperoleh Dengan cara mengukur Di mana jarak Anta dua titik Sudah diketahui Dan mempunyai titik Nol yang absolut Nah di sini Deskripsinya pakai apa Ini dari perkalian Sama pembagian Ya Jadi nilai rasio itu Bisa dikali Bisa dibagi Contohnya adalah Umur Berat badan Tinggi badan Dan jumlah uang Operasinya apa Teman-teman bisa pakai Geometric min Minnya pakai geometrik Atau minnya pakai harmonik Atau Persen variation Pak apa itu Pak Nanti kita akan jelaskan Kemudian Ada jarak Jarak atau interval Data yang diperoleh Dengan cara mengukur Nah ini kan Di mana Jarak dua titik Pada skala yang sudah diketahui Pak berarti sama ya Data yang diperoleh Dengan cara pengukuran Di mana jarak Antara dua titik Yang sudah diketahui Ya betul Cuma bedanya Kalau rasio Punya nilai nol yang absolut Sementara jarak Tidak mempunyai nilai nol Yang absolut Makanya Kalau interval Operasinya adalah Positif sama negatif Jadi suhu Naik Suhu turun Seperti itu Gak ada umur naik Umur turun kan Tapi Pak berat badan kan ada Naik sama turun Iya Tapi kalau ini kita Lihatnya dari rasio Jadi Ada umur juga Umur juga bisa naik Bisa turun Lihatnya dari rasio Maaf dari interval Pengukurannya apa? Kalau kita lihat Umur sebagai Jarak Ini kita pakenya min Kemudian pakai Standard deviasi Kemudian bisa korelasi Yang pakenya Pearson Kemudian ada T sama F Nanti kita akan baca Min Standard deviasi Sama Pearson Correlation Kemudian ada Ordinal Ordinal ya Order ya Data yang dipulai dengan cara Kategorisasi atau Klasifikasi Tetapi data tersebut Ada hubungan yang berurutan Misalkan kecil atau besar Misalkan sakit Atau Sehat Kemudian Kurang Atau tinggi Seperti itu Contohnya tingkat Kepuasan Puas Sedang Tidak puas Contohnya Untuk ordinal Koperasinya adalah Median Persentil Reng korelasi Rantes Sama sigmointes Kemudian ada nominal Data yang dipulai dengan cara Kategorisasi atau Kalkifikasi Pak sama ya dengan ordinal Iya Tapi bedanya Menunjukkan beberapa objek Yang berbeda Yaitu Sama atau tidak sama Contohnya Kode pos Jenis kelamin Nomor idik rayuan Sama nama kota Oke saya ulangi Kalau yang nominal tadi Berarti sakit Tidak sakit Sementara kalau ordinal itu Ya tingkat kepuasan ya Maaf saya tadi Salah menjelaskan Jadi ordinal itu Naik menurut Mengecil atau membesar ya Jadi puas Sedang tidak puas Kemudian kalau nominal itu ya Sakit Tidak sakit Sakit atau sehat Jadi berkebalikan Seperti itu ya Karena ini konsepnya tidak sama Kemudian caranya kita Untuk operasinya adalah Mode entropi Kontingensi correlation Sama chi square Ini X Ini lambang X Dari Yunani Tapi kita ngomongnya chi K-H-A-I Chi square Karena Pangkat 2 Tes Seperti itu ya Itu di learning Kita ada supervise Semi-supervise Sama supervise Supervise Nanti kita lihat Supervise itu kita ngomongnya Klasifikasi Yaitu membelajaran dengan guru Dan mempunyai target Sudah punya Sudah punya labelnya Nah sebagian besar algoritma Contohnya estimasi Prediksi Klasifikasi Adalah supervise Jadi algoritma Melakukan proses belajar Berdasarkan nilai dari Variable target Yang terasosiasi Dengan nilai dari Variable predictor Contohnya seperti ini tadi Kita punya ketika ada labelnya Ada tipenya Bangka langsung kita ngomong Adalah ini supervise Pasti gitu Kalau disini Angkanya Kita sebut sebagai label Jadinya regresi Seperti itu ya Unsupervised Jadi algoritma Dataman yang mencari pola Dari semua variable Tapi masalahnya Tidak ada target Contohnya ya Kalau disini kan kita ada targetnya nih Tipenya Bunganya iris Setosa Versi color Sama pirjinika Sementara kalau yang disini Tidak ada nih labelnya Jadi kalau kalian lihat Kok cuma angkat kok ya Ya berarti ini Kita sebut sebagai Regresi Maaf Clustering Maksudnya unsupervised learning Pak kalau misalkan Petal width ini Ini tak buat label Gimana Pak? Boleh tidak apa-apa Kalau ini buat label Berarti jaduhnya adalah Regresi Seperti itu ya Jadi kalau tidak ada labelnya Maka maksudnya unsupervised Nah kalau semi-supervised itu Adalah Kita mau belajar nih Misalkan Teman-teman Misalkan disuruh Jadi nelayan gitu kan Yang tadi Oh bukan nelayan ya Teman-teman kepengen buka usaha Jenis-jenis ikan gitu kan Tapi teman-teman itu Tidak paham sama ikan Tahunya teman-teman itu Palingnya ikan cupang Ikan kupi Dan lain-lain Tapi ikan-ikan yang lain Kayak bandeng Gurame Nilal Bawal Dan lain Teman-teman akan belajar nih Ada data yang sudah tahu Ada data yang belum tahu Disini ada data yang sudah tahu Ada data yang belum tahu Yang plus itu yang sudah tahu Yang negatif itu Jadi sudah tahu Nah Dia akan belajar nih Plus kalau dekat sama ini Berarti nanti jaduhnya plus Jadi sambil Sambil ngelabeli Jadi belajar itu Karena jumlah labelnya sedikit Dibanding dengan jumlah yang tidak diketahui Maka kita ngomongnya semi-supervised Seperti itu Baik Untuk pertemuan pertama ini Kita sampai disini Saya membuka sesi tanya-jawab Setelah saya tanya-jawab Kita 5 menit 10 menit Setelah itu teman-teman silahkan Absen dengan Menulis disini ya Dimana tadi Disini Silahkan tulis disini Di kolom reply Nanti ke teman-teman Komen Itu masuk sebagai Presensi keadilan Baik Kita buka pertanyaan Ada yang ingin ditanyakan dulu Kalau boleh tanya Ini pakai komputer Atau pakai laptop teman-teman Pakai laptop pak Pakai laptop pak Pakai handphone pak Teman-teman sebenarnya bisa pakai Kalau mendengarkan ini mungkin bisa pakai ini Handphone Untuk Kalau misalkan pakai datanya Agak terbatas Soalnya kalau kita pakai komputer kan Pakai datanya akan ganti ya Nah memang saya asum Saya maksimalkan untuk Penggunaan Google Meet ini adalah Sejam Maksimal sejam lah Tapi ada beberapa nanti kita Kita lebih dari sejam Seperti itu Nah Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum 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 Ada yang keluar malah Oke Nanti Kalau teman-teman ada yang bingung Teman-teman bisa Apa namanya Download dulu di sini Presensi Presensi Pengenalan di sini ya A12 Besok kita akan belajar Berarti besok pagi ya Kita akan belajar untuk Lanjutannya nih Kita didokumen Belajar mengajar Belajar mengajar S1 Datang lingkung 0 Besok kita akan belajar Tentang data Nah ini mungkin agak Banyak 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 Nanti Saya harapkan Teman-teman sudah Menggunakan rapid manner ya Besok teman-teman Saya harapkan sudah Download rapid manner Jadi nanti kita bisa Coba-coba dulu Seperti itu Jadi rapid manner Itu kita bisa Klik blank Kemudian Kita bisa cek Ini Ada enggak Nah misalkan Nanti bentuknya Seperti ini nih Keluarannya Nah enaknya apa Kalau kita pakai rapid manner Tinggal Drag and drop Misalkan new Misalkan Kita klik blank Misalkan data akses Misalkan Kita mau CSV Misalkan CSV Maaf Kita klik CSV Tinggal ditaruh Tidak ada coding Sama sekali Berbeda dengan Kalau kita pakai Teman-teman Kalau pakai Colab Research ini Ini kita pakai Google Meet Bisa enggak Maaf Klik Ada 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 classroom Tapi kita enggak pakai Classroom dulu Misalkan kita klik Sini Variable Zami Making model Misalkan kita pakai Ini Nah ini misalkan kita pakai Python Nanti kita Ini adalah Suplemen Suplemen tambahan Jadi bukan Utama Utamanya kita adalah pakai ini Kalau ini kan kita tinggal drag and drop Sementara kalau kita pakai Python ini Kita ngetik Mirip kayak teman-teman Kalau belajar Java Sama belajar Basasi dulu ya Jadi kita ketik semuanya Seperti ini Nanti Nanti kita akan masuk ke Dahab ini juga Jadi jangan khawatir teman-teman Untuk data mining ini Kita akan Pull Termasuk nanti ada Kasus Apa Contoh-contoh kasusnya Baik Mungkin kalau tidak ada pertanyaan Kita bisa sampai sini Terima kasih untuk teman-teman sekalian Dan saya minta Apa Dimaklumi Karena materi ini Kita lebih banyak ke matematika Meskipun sebenarnya Matematikanya sangat sedikit Tapi saya ingin menunjukkan konsepnya Daripada kita main 2 jam Tapi kita mainnya Pakai kuliah atau text-based Mendingan kita pakai 1 jam Tapi untuk main Pakai visualisasi Meskipun Meskipun sebenarnya Kita bisa kuliah asinkronus ya Nah asinkrosnya kita Fokuskan ke Pakai diskusi grup Seperti itu ya Jadi teman-teman Diskusi asinkronusnya Pakai Pulino sama WA Sementara untuk Langsungnya Kita pakai ini Baik Mungkin sampai disini dulu Terima kasih Teman-teman Silahkan Persiapan untuk kelas yang lain Jika ada Sampai sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Alamak keluar dulu Baik Pak Terima kasih Pak Terima kasih Sama-sama Terima kasih 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 Terima kasih